Intro Bongkar fakta hukuman Putri Chandrawati bisa 11-12 dengan vertis sambu Namun sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Kasus pembunuhan berencana Yosua sudah sampai di tahap sidang tuntutan pada terdakwah Ferdi Sampo dan Putri Chandrawati jadi dua terdakwah yang disorot saat adanya tuntutan dari jaksa penuntut umum di pengadilan negeri Jakarta Selatan Ferdi Sampo mendapatkan tuntutan hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Putri Chandrawati 8 tahun penjara sebagai hukuman Ternyata hukuman Putri Chandrawati bisa mendekati hukuman suaminya, Ferdi Sampo Hal ini seperti diungkapkan oleh Hebnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Sutirman Apakah yang disampaikan Ibu Putri Chandrawati itu sama dengan kehendaknya Ferdi Sampo, ucapnya? Belum tentu juga, tambahnya dikutip AyoJakarta.com dari Youtube KompasTV Namun disebutkan juga ternyata maksud dari Putri Chandrawati seperti Ferdi Sampo, yaitu memiliki rencana pembunuhan pada Yosua Maka hukuman Putri Chandrawati bisa tidak jauh beda dari sang suami Tapi kalau sama berarti hukuman 1112 Ungkat Ahli Hukum Pidana ini Ia juga menunturkan kemungkinan lain jika memang Putri Chandrawati tidak berniat membunuh Yosua Maka jadi tanggung jawab Ferdi Sampo Diketahui jika Putri Chandrawati juga disebut sebagai aktor intelektual dalam pembunuhan berencana Yosua Namun hukuman yang dituntutkan padanya hanya 8 tahun penjara Berbeda dengan Ferdi Sampo yang terancam hukuman seumur hidup Minggu depan seluruh terdakwa dalam kasus ini akan mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan Pusayb menerima tuntutan dari JPU Pusayb menerima tuntutan dari JPU Pusayb menerima tuntutan dari JPU